Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya Sekarang masih pandemi, jaga kesehatan dengan ketat dan yuk divaksin booster Saya Yanni dari Kami Bijak, mau menginformasikan berita tentang kondisi disabilitas di situasi perang Ukraina dan Rusia Berawal dari kota Kyiv di Ukraina, wilayah Pantai Asuhan ada tempat Rusia menembakkan roket Lalu di dekat stasiun kereta hancur kena ledakan, semua orang takut Bergegas dan bersembunyi di bawah tanah sekitar 1 jam lebih Anak-anak yatim piatu Ukraina disabilitas fisik dan mental, sejumlah 200 orang naik 4 bus bersama Mau mengungsi ke negara Polandia Tapi rute terjauh dan terpanjang mereka transit ada di Hongaria Bersama dengan 1 juta orang Ukraina lainnya dalam situasi musim dingin Organisasi di bawah PBB, pihak UNHCR menyampaikan bahwa situasinya sulit Karena anak-anak disabilitas itu butuh fokus, dukungan dan perlindungan Ditambah 4 juta orang pengungsi UNHCR bersyukur karena negara tetangga Ukraina sangat baik hati Mau membuka diri untuk menerima para pengungsi Salah satu pengungsi bercerita, mereka sungguh kebingungan pergi kemana Tidak tahu naik apa bahkan asal ikut-ikutan keramaian orang Aduh, tolong Rusia stop, harus damai Oke sekian informasi berita hari ini Terima kasih telah menonton Tetap menonton Kami Bijak ya Sampai ketemu lagi di Kami Bijak Terima kasih telah menonton